Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, Pasal 13. Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Saat itu hari raya pasca hampir tiba. Yesus tahu telah tiba saatnya untuk meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Bapak. Yesus telah mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia. Sekarang ia mengasihi mereka sampai pada akhirnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam bersama, Iblis telah membujuk Judas Iskariot anak Simon untuk mengkhianat Yesus. Yesus tahu bahwa Bapak telah memberikan kuasa atas segala sesuatu kepadanya. Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Saat mereka sedang makan, Yesus berdiri dan membuka jubahnya. Ia mengambil handuk lalu diikatkan di pinggangnya. Kemudian ia menuang air ke sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Setelah itu, ia mengeringkan kaki mereka dengan handuk yang ada di pinggangnya. Kemudian sampailah ia kepada Simon Petrus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, Tuhan, mengapa engkau membasuh kakiku? Yesus menjawab, Tetapi Yesus menjawab, Simon Petrus berkata, Yesus tahu siapa yang akan mengkhianati dia. Itulah sebabnya ia berkata, Setelah selesai membasuh kaki murid-muridnya, Yesus memakai jubahnya dan kembali ke meja. Ia bertanya, Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Itu benar, karena aku memang guru dan Tuhan. Kalau aku Tuhan dan gurumu, dan aku membasuh kakimu, maka kamu juga harus saling membasuh kaki satu sama lain. Aku melakukan ini untuk menjadi contoh bagimu, supaya kamu saling melayani sama seperti yang aku lakukan kepadamu. Sesungguhnya, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuanya, dan seorang utusan tidak lebih tinggi daripada orang yang mengutusnya. Kalau kamu sudah mengetahui hal-hal ini, kamu akan diberkati jika kamu melakukannya. Aku tidak berbicara tentang kamu semuanya. Aku tahu orang-orang yang telah kupilih, tetapi supaya apa yang tertulis dalam kitab suci terjadi, orang yang berbagi makan rotiku telah berbalik melawan aku. Aku mengatakan hal ini sebelum terjadi, supaya kalau hal ini terjadi, kamu akan percaya bahwa akulah dia. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia berarti juga menerima aku. Setiap orang yang menerima aku, ia juga menerima bapak yang mengutus aku. Yesus memberitahu siapa yang akan mengkhianati dia. Setelah mengatakan hal itu, Yesus menjadi sangat sedih dalam roh. Ia kemudian berkata, sesungguhnya, aku berkata kepadamu, seorang dari antara kamu akan mengkhianati aku. Murid-muridnya mulai saling berpandangan, karena tidak tahu siapa yang dimaksud oleh Yesus. Seorang dari murid-murid yang sangat dikasihi Yesus, duduk menyandarkan diri ke dekat Yesus. Maka Simon Petrus memberi isyarat kepadanya untuk menanyakan, siapakah orang yang dimaksud Yesus. Murid yang menyandarkan diri ke dekat Yesus itu bertanya kepadanya, Tuhan, siapakah orang itu? Yesus menjawab, orang itu adalah dia yang akan menerima potongan roti yang telah kucelupkan ke dalam mangkuk. Lalu Yesus mencelupkan sepotong roti ke dalam mangkuk, lalu diberikannya kepada Judas, anak Simon Iskariot. Ketika Judas menerima roti itu, Iblis menguasainya. Yesus selalu berkata kepada Judas, Lakukanlah segera apa yang ingin kamu lakukan. Tak seorang pun di antara mereka yang sedang makan itu mengerti apa maksud perkataan Yesus itu kepada Judas. Judas bertanggung jawab memegang uang kas, karena itu mereka mengira Yesus menyuruh Judas membeli sesuatu yang dibutuhkan untuk perayaan pascah, atau mereka mengira Yesus menyuruhnya untuk memberi sedekah kepada orang miskin. Sesudah Judas mengambil roti itu, ia langsung pergi. Saat itu hari sudah malam. Yesus berbicara tentang kematiannya. Sesudah Judas pergi, Yesus berkata, Sekarang saatnya anak manusia dimuliakan dan Allah akan dimuliakan dalam dia. Jika Allah dimuliakan dalam dia, Allah juga akan memuliakan anak manusia dalam dirinya dan akan segera memuliakan dia. Yesus berkata, Anak-anakku, hanya tinggal sebentar lagi aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, tetapi seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi dan sekarang kepadamu, kamu tidak dapat datang ke tempat kemana aku pergi. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Kamu harus saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Dengan cara itu, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, karena kamu saling mengasihi. Peringatan Yesus kepada Petrus Simon Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau akan pergi? Jawab Yesus, Sekarang kamu tidak dapat pergi ke tempat kemana aku pergi, tetapi nanti kamu akan ikut kemana aku pergi. Petrus bertanya lagi, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikut kemana engkau pergi sekarang? Aku rela mati demi engkau. Yesus menjawab, Benarkah kamu rela mati untuk aku? Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, Sebelum ayam jantan berkokok, kamu telah menyangkal mengenal aku tiga kali.